Kita tak sendirian, ilmuwan perkirakan ada 36 peradaban cerdas di bimah sakti Meski telah lama jadi perdebatan, pertanyaan apakah manusia sendirian di alam semesta ini hingga kini masih terus mengusik banyak pihak Beragam cara pun bahkan terus ditempuh untuk mencari tanda-tanda kehidupan di luar bumi Tetapi tampaknya misteri terbesar itu berlahan mulai menunjukkan titik terangnya Peneliti telah mengembangkan pendekatan baru yang akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa kemungkinan ada lebih dari 30 peradaban cerdas di seluruh galaksi bimah sakti Kesimpulan itu berdasarkan dari analisis mengenai bagaimana kehidupan berevolusi di bumi Tata surya terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu Dan planet asal kita terbentuk dari cakram gas dan debu yang berputar jutaan mil jauhnya dari bintang inangnya Namun tanda pertama kehidupan mikrope baru muncul di bumi sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu Membutuhkan sekitar 1 miliar tahun untuk berkembang Setelah itu perlu waktu lebih bagi manusia modern untuk berkembang Sekitar 200 ribu tahun yang lalu Selanjutnya peradaban modern baru dimulai sekitar 6 ribu tahun yang lalu Dan setelah bertahun-tahun manusia menjadi peradaban yang cerdas dan berkomunikasi sekitar 100 tahun yang lalu Mempertimbangkan bahwa dibutuhkan hampir 5 miliar tahun untuk sebuah peradaban teknologi untuk eksis di sebuah planet Dan dengan asumsi bahwa kehidupan berevolusi di planet lain dengan cara yang sama di bumi Studi yang diterbitkan oleh The Art Prophical Journal ini memperkirakan bahwa mungkin ada 36 alien lainnya Kriteria untuk peradaban ini didasarkan pada beberapa lama Lama mereka telah secara aktif mengirimkan sinyal keberadaan mereka ke alam semesta Seperti transmisi radio yang dilakukan penduduk bumi Ide-nya adalah melihat evolusi tetapi pada skala kosmik Kami menyebut perhitungan ini sebagai batas kopernikan astrobiologikal Kata Christopher Consellise, profesor astrofisika di Universitas of Nottingham Dan penulis utama studi ini seperti dikutip dari Inverse Selasa 16 Juni 2020 Namun para peneliti memperkirakan bahwa peradaban makhluk luar angkasa ini mungkin terletak sekitar 17.000 tahun cahaya Yang akan membuat sulit untuk mendeteksi atau berkomunikasi dengan mereka dengan teknologi yang dimuluki bumi pada saat ini Lebih lanjut, jika tidak ada peradaban modern aktif lain di Bimasak di saat ini Itu justru bukan pertanda baik bagi kita Menurut Consellise, hal tersebut bisa menjadi indikasi bahwa peluang bertahan hidup untuk peradaban Seperti kita cukup kecil dan bisa bertahan tidak lama Peneliti baru kami menunjukkan bahwa pencarian peradaban cerdas di luar bumi Tidak hanya mengungkapkan keberadaan bagaimana bentuk kehidupan Tetapi juga memberi kita petunjuk untuk berapa lama peradaban kita sendiri akan bertahan Kata Consellise